Sebagian besar para kolektor menyebut uang pecahan Rp10.000 tahun 1975 ini sebagai uang barong. Namun, apakah sudah tepat jika uang pecahan Rp10.000 tahun 1975 ini disebut dengan uang barong? Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Bagi yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya untuk klik subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi seputar uang kuno lainnya. Dan bagi teman-teman yang sudah lama memantau channel ini namun belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu dan dilancarkan rezeki-nya. Amin. Ya Rokal Allah Baik Sobat Youtube, pada video kali ini kita akan mereview uang pecahan Rp10.000 tahun 1975 Sebagian besar para kolektor menyebut uang pecahan Rp10.000 tahun 1975 ini sebagai uang barong. Namun, apakah sudah tepat jika uang pecahan Rp10.000 tahun 1975 ini disebut dengan uang barong? Menurut catatan narablok Arya Sidarta di laman situs merdeka.com Rupiah mencapai puncak keindahan desain pada uang pecahan Rp10.000 tahun 1975 dengan relit borobudur Bahkan disebut-sebut yang terbaik di Asia, bahkan di dunia pada masanya Uang ini memiliki corak khas, serta keserasian warna, serta desain yang dimiliki uang ini membuatnya tampak indah Menurut situs Bank BI, bahwa gambar relit pada uang ini adalah relit ramayana Menurut saya ini informasi yang keliru ya Karena seperti kita ketahui bahwa Candi Borobudur adalah Candi Buddha Sedangkan cerita ramayana adalah cerita dalam kisah ajaran agama Hindu Menurut seorang blogger yang bernama Julianto Susantio Di laman situs Kompasiana Mengatakan jika relit ini menggambarkan Ratu Maya beserta dayang-dayang menuju ke Taman Lumbini Relit itu berasal dari Candi Borobudur yang namanya Lalita Wistara Cerita Lalita Wistara mengisahkan hidup dan ajaran Buddha Gautama Gambar relit pada uang ini mengingatkan Akan kejayaan dan supremasi bangsa Indonesia di masa lalu Jadi mungkin pesan yang ingin disampaikan Marilah kita isi kemerdekaan Indonesia ini dengan memberikan karya yang terbaik buat bangsa Indonesia Karena ada gambar relitnya Menurut buku katalog uang kertas Indonesia Uang ini disebut seriborobudur Padahal kan yang ditampilkan kan cuma relitnya saja Kalau menurut saya ada loh yang lebih tepat disebut seriborobudur Yaitu pecahan 10.000 tahun 1992 Di sini menampilkan gambar candi borobudur secara utuh Namun karena posisinya di bagian belakang Maka orang-orang menyebutnya sebagai uang seri hamungkubuwono Mungkin jika uang sekarang bergambar candi borobudur Seperti ini Mungkin lebih keren lagi Menurut katalog uang kertas Indonesia Gambar uang ini adalah gambar topeng Bali Atau barong Sebagian besar para kolektor menyebutnya juga uang barong Coba perhatikan kawan Apakah sama gambar barong berikut ini Dengan gambar uang ini Menurut situs Wikipedia Barong merupakan makhluk mitologi Indonesia Yang berasal dari kebudayaan masyarakat Jawa dan Bali Jadi barong bukan hanya ada di Bali Di sebagian besar pulau Jawa pun ada Misalnya Barong Banyuwangi Barong Kediri Ponorogo Blura dan lain sebagainya Barong digambarkan dalam berbagai bentuk samaran Seperti singa Harimau Kerbau Gajah dan anjing Dan lain sebagainya Di laman situs Kompasiana Disebutkan bahwa gambar uang ini Adalah gambar Pahatan Kepala Kala Dari Candi Jago Yang berlokasi di Malang Candi itu disebut dalam kitab Negara Kertagama Dan Pararaton Sebagai Jajago Relip Kala biasanya diletakkan di atas pintu jendela Atau relung pada candi Ada bermacam bentuk Kala Umumnya berupa Bagian kepala Terkadang beserta rambut Tangan Atau rahang bawah Kala digunakan untuk menangkal Pengaruh jahat Pasangan Kala adalah Makara Menurut situs Wikipedia Kala adalah makhluk mitos dari India Makhluk kutusan Brahmana Untuk mencaput nyawa Atau biasa disebut dengan Dewa kematian Menurut ajaran Hindu Batara Kala adalah putra dari Dewa Siwa Dan juga Dewi Uma Batara Kala disimbulkan sebagai raksasa Yang berwajah menyeramkan Untuk ciri-ciri dan karakteristik uang ini Uang ini memiliki ukuran 158 x 79 mm Uang ini ditanda tangani oleh Gubernur Bank pada waktu itu Yaitu Dr. Andes Rahmat Saleh Dan juga Direktur Bank BI Sugmono B. Martokusumo Dan percetakan uang ini adalah Perum percetakan uang Republik Indonesia Atau yang disingkat dengan Peruri Uang ini memiliki pengaman Tanda air yang bergambar Jenderal Sudirman Dan juga Memiliki benang pengaman Dan jika kita sinari dengan sinar ultraviolet Atau UV Ini di bagian kepala ini Terdapat Terdapat angka 10 ribu yang menyala Jelas ya kawan ya Uang ini memiliki satu jenis Variasi nomor sehari saja Yaitu 3 huruf 6 angka Menurut katalog uang kertas Republik Indonesia Harga Untuk kondisi bagus sekitar 3 juta Kondisi biasa 1 juta setengah Dan kondisi jelek 500 ribu Dan untuk desainer uang ini adalah Bapak Yunalis Kelahiran Bukit Tinggi Tanggal 14 Juni 1924 Biaya bekerja diperuri Sejak tahun 1955 Dan wafat tahun 1976 Nama belia dicantumkan di bagian pojok bawah kiri ini Dengan Nama Jurnalis Del Del sendiri singkatan dari Deli Navid atau Pelukis Uang Kertas Meskipun Di uang ini tertera tahun 1975 Namun Uang ini mulai beredar tanggal 15 Juli tahun 1976 Dan Ditarik dari Peredarannya tanggal 2 Januari 1980 Dan masa penukaran berakhir Tanggal 31 Desember 2011 BI menarik uang tersebut untuk menjaga kualitas Menurut keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 12 Garis miring 94 Garis miring KEP Garis miring DIR Garis miring UPU Tanggal 19 November 1979 Tentang penjabutan kembali Serta penarikan Dari uang emisi Tahun 1975 Pecahan Rp10.000 Tidak berlaku Sejak 2 Januari 2012 2012 Lalu Berapakah perkiraan nilai uang ini Pada tahun 1976 Jika kita gambarkan Nilai emas Pada tahun 1976 Itu harganya Per gramnya Rp1.670 Jadi kalau uang ini dibelikan Emas Dapat 5,9 gram Nah Jika Dibandingkan dengan Sekarang Harga emas Per gramnya Rp832,655 Maka Selain dengan Uang Rp4.912,664 Uang zaman sekarang Jadi Gimana menurut teman-teman Disebut Uang apakah Pecahan Rp10.000 ini Mau disebut Uang barong Silahkan Mau disebut dengan Uang Seriboro budur Silahkan Mau disebut dengan Uang Batara kala Juga silahkan Semua Saya serahkan Kepada teman-teman Jadi disini Tidak ada Paksaan Demikianlah Review kita Kali ini Semoga Bermanfaat Dan menambah Referensi Bagi teman-teman Kolektor Dan pecinta Uang kuno Terima kasih atas Perhatiannya Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton